selamat menikmati dan yang kedua dari Yusuf Estes berikut ini dari Ibu Hajah Irn Handoko silahkan disimak kesaksiannya berikut ini ketika saya mengkaji atau mempelajari Islamologi tujuannya adalah penyajian tersebut untuk menyimpulkan bahwa ternyata yang terbaik adalah Katolik saya ditugaskan untuk mempelajari Al-Quran tapi pesannya adalah cari keleman Islam dalam Al-Quran maka berjumpalah saya dengan Surat Al-Ikhlas ternyata inilah jawaban Allah Surat Al-Ikhlas baru membaca terjemahnya pun saat itu saya sudah terkejut dan menyatakan ini yang benar ini yang mutlak benar bagi saya bahwa Allah Allah itu cuma satu ya betul ini konsep yang sempurna bahwa ternyata konsep Tauhid konsep Tuhan konsep Tauhid di dalam Islam itulah yang benar menarik bukan dari kesaksian Ibu Hajah Irena Handoko yang ternyata Surat Al-Ikhlas itu sangat membekas di hatinya sehingga dia beriman kepada Allah yang Esa yang satu selanjutnya berikutnya adalah dari kesaksian dari seorang yang dulunya agama Kristen berikut videonya dari Yusuf Estes silahkan disimak Sampai kami berbisnis dengan seseorang dari Egypt atau dari Masjid ketika saya pertama kali bertemu dengan orang ini saya terkejut dia mengenakan normal pakaian yang normal biasa dan dia terlihat normal seperti siapa saja dia tidak punya jenggot yang panjang karena dia tidak punya rambut juga karena dia botak dia sangat baik dia sangat baik sekali dan saya berpikir saya bisa mengajak dia ke agama Kristen itu adalah ide saya untuk mengajak dia ke agama Kristen dan saya bertanya kepadanya berapa versi Quran yang Anda punya hanya satu satu saja dan masih dalam Arabic atau huruf Arab dan 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 tidak ada kata-kata yang hilang tidak ada lembar halaman yang hilang dan kemudian kami bertanya tentang Tuhan dan dia berkata bahwa sederhana atau simple bahasanya dia menyebutkan dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan kamu tahu argumentasinya sangat kuat sekali dan kami hanya duduk terdiam tidak ada ekspresi tidak ada ekspresi bayangkan betapa indah maknanya ketika seseorang mengetahuinya baik luar biasa bukan kesaksian dari Yusuf Estes dia dulunya beragama Kristen kemudian memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf tentunya sekarang dia sudah bukan mu'alaf lagi karena sudah lama memeluk agama Islam berikut ini saya bacakan tentang kisah perjalanan Yusuf Estes dari buku buku ini ya judulnya kisah para pastor dan pendeta yang masuk Islam penerbit pustaka Al-Kawasar penyusun Sheikh Al-Husaini Al-Muidi jadi disini ada hal yang menarik disini ada tentang Yusuf Estes bagaimana dia memeluk agama Islam selain dari kesaksiannya bahwasannya ia memeluk agama Islam karena dia berdialog dengan seorang Muslim kemudian Muslim itu membacakan Surah Al-Ikhlas ia mengucapkannya dalam bahasa Arab lalu menerjemahkan artinya kepada kami ini dari buku ini ya dan seakan-akan suaranya ketika membacanya dalam bahasa Arab telah masuk dalam hatiku ini maksudnya Yusuf Estes saat itu dan seakan-akan suaranya terus terngiang-ngiang di telingaku dan saya terus mengingat-ingatnya ada pun mengenainya maknanya tidak ada makna yang lebih jelas lebih utama lebih kuat lebih ringkas dan lebih menyeluruh dari makna ayat tersebut ini tentang Surat Al-Ikhlas jadi katakanlah dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Al-Ikhlas sayat 1 sampai 4 saya teruskan hal ini bagaikan kekagetan yang kuat bagi diri kami meski selama ini kami hidup bersamanya disertai dengan pertentangan dan kesesatan pandangan mengenainya maksudnya ketika dia berdialog dengan seorang Muslim tersebut yang mengungkapkan tentang Surat Al-Ikhlas dia merasa sebelumnya bahwa Muslim itu yang sesat setelah dia berdialog panjang akhirnya dia mendapatkan pencerahan Yusuf Estas menjadi ragu akan konsep agamanya tentang konsep Trinitas jadi dari buku ini dia menjadi ragu tentang konsep Trinitas dan akhirnya dia masuk Islam menjadi mualaf demikianlah bisa dicari kisah perjalanan Yusuf Estas lebih banyak lagi lebih luas lagi dari buku ini sekali lagi saya bacakan kisah para pastor dan pendeta yang masuk Islam penerbit Pustaka Al-Kausar penyusun Sheikh Al-Husaini Al-Muidi begitulah penjelasannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf atas segala salah kata selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati